Kita ada medsos juga soalnya, selain di media kita, kita kan sekarang jamannya eranya medsos yang digital Jadi DKI Jakarta ini kemarin itu yang ingin saya kritisi adalah terkait dengan polusi Kita harus belajar dari negara-negara maji, di Beijing itu, China kan Memiliki populasi penduduk terpadat di dunia Namun sudah 8 tahun kebelakang ini, polusi mereka sudah menurun DKI Jakarta kemarin ditetapkan sebagai kota polusi pertama di dunia Terburuk ya? Terburuk di dunia Saya menginginkan ke depannya bagaimana Pemprov DKI dan saya ingin mendorong ke depannya itu motor Kita gunakan untuk di jalan-jalan protokoler maupun di daerah yang kena ganjil genak Kita gunakan pakai motor listrik Seperti di Beijing itu, di Shanghai, kemudian ada di beberapa negara juga mereka sudah menggunakan motor listrik Jadi untuk mengurangi polusi Karena motor roda dua itu tidak ikut uji emisi Jadi kebanyakan polusi-polusi yang besar itu kebanyakan dari kendaraan bermotron Jadi itu satu bentuk usulan ya dari Dewan pada Pemprov DKI Agar ke depannya ya secepat mungkin lah Kalau bisa tahun depan sudah mulai dilakukan untuk di jalan protokoler Misalnya Sudirman, Tamrin dan jalan yang lain juga kita sudah diwajibkan harus pakai motor listrik Terus juga kan motor listrik dibanding motor merek-merek Jepang yang lainnya lebih mahal kan Motor listrik lebih murah harganya Lebih murah, misalnya nggak pakai bensin ya Bang ya Nggak pakai bensin, kemudian untuk nggak perlu ganti oli ya kan Jadi tidak harus melarang penggunaan roda dua, tapi bisa diganti ke motor Ke motor listrik Jadi tidak terlalu banyak polusi Kita kan kasian juga Banyak warga yang sudah banyak yang berhenti kelompok Tapi tetap saja banyak yang kena paru-paru Iya Bang itu parah ya Ada kata misalnya yang terburuk itu di dunia loh Kalau di Indonesia apa di ASEAN gitu ini di dunia terburuk Iya, karena kalau misalnya kita lahan di DKI Jakarta ini kan semakin hari semakin sempit Kemudian dibikin penghijauan juga tidak terlalu efektif Nah bagaimana cara mengurangi asap kendaraan bermotor itu Ya kita gunakan motor kendaraan, yaitu motor listrik gitu Kalau mobil perlu juga kan Bang? Atau untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya, step by step ya Karena kan motor di Jakarta ini kan jutaan dan banyak sekali gitu Lebih didominasi oleh motor Jadi dilakukan kalau misalnya bisa beralih pindah ke motor listrik Saya yakin itu mengurangi asap kendaraan bermotor itu Jadi sosialisasinya kayak sebelumnya, sebelumnya kan dua tak loh Masih piter kan ya? Terus beralih ke empat tak lebih ramah lingkungan gitu loh Iya betul Terus sosialisasinya pelan-pelan dari pindah gitu ya? Selanjutnya listrik Dan itu selain mengurangi polusi juga lebih hemat ya Bang ya? Betul Lebih hemat Tahap awal ini apa seluruh wilayah atau wilayah terbentu aja Bang? Mungkin sementara ini bisa dipakai untuk di daerah yang gajil genap Oh Jalan protokoler Kemudian jalan-jalan yang sudah ada perluasan gajil genap Ya itu mungkin bisa dibuat aturannya Hanya bisa dilintasi oleh motor listrik Seperti itu Apalagi sekarang produk motor listrik sudah banyak ya Sudah banyak iya Kemal aja banyak dijual dan lebih murah mereka Dan lebih murah Enggak perlu ini lagi ganti oleh suaranya kan? Iya Tocolok gitu Tocolok gitu Apalagi kalau orang kantoran bisa lah itu dari rumah sampai kantor Tocolokin Tulangnya bisa bertahan baterainya ya? Betul Sampai di kantor di charge misalnya Di charge Kayak handphone aja ya Iya kemudian saya pengen ke depannya itu sebagai contoh pertama Mungkin teman-teman karyawan PNS di Pemprov DKI Menggunakan motor listrik juga Nah kami pun sebagai anggota dewan nanti juga akan Siap ya Memberikan contoh yang baik kan untuk pakai motor listrik dari rumah ke kantor Oh berarti siap memberikan contoh ya? Iya Nah kalau sekarang kita pakai motor listrik Sementara aturannya belum dibuat Orang-orang masih pakai motor yang seperti sekarang ini Sampai disini Muka kita sudah hitam semua karena debu kan? Mau nyolok juga susah ya Karena nggak ada fasilitas itu ya Karena nggak ada fasilitas itu Kalau ada aturan kan pasti dibuat fasilitasnya untuk nyolok Iya Kira-kira Kira-kira apa targetnya kapan nih? Maksudnya desakan ke Pemprovnya gitu Oh ya Saya berharap Apa dia akan segala prasarangan dan prasarangan gitu? Iya Jadi mungkin di awal tahun sudah menjadi perencanaan bagi Pemprov DKI Menjadi akan tempat katakanlah tempat parkir untuk motor listrik disitu juga disiapin Buat ngecas motor Kemudian prasarananya juga mulai dibikin Apalagi dengan APBD yang sebesar ini Saya kira untuk kita beralih ke mengurangi polusi Itu sebuah terobosan yang baik juga buat kesehatan masyarakat Kalau motor listrik kan itu kendaraan pribadi ya istilahnya Kalau kendaraan umumnya juga listrik ya bang yang harusnya ya Kayak buswaynya Ini apa rangkutan lainnya itu Pakai listrik bagus dong Listrik juga kan Lebih hemat ya Lebih hemat Itu akan mendorong kesona juga nggak abang? Iya saya berharap begitu Berarti nanti ada kemungkinan abang masuk di komisi B ya Transportasi Transportasi Bagus tuh ya Iya karena kan kaitannya sama itu Betul Nah Itu kan polusi nih Nah terkait yang lain bang Persoalan DKI lain Apa bang yang menurut abang mendesak untuk diselesaikan? Kemarin saya sempat kritisi juga mengenai PAD Pendapatan Asli Daerah Oh iya Oh iya Saya agak menolak Terkait dengan kenaikan pajak yang sudah direncanakan kepada Kepala Binas Saat itu target dari Menjadi 44 ribu kalau nggak salah ya Tapi ada saya datanya Dari 35 kalau nggak salah Dari 35 menjadi 40 44 Artinya gini Banyak pajak Restoran Banyak pajak restoran Kemudian tempat hiburan malam Ketika Customer Ataupun pelanggan Ketika dia habis makan Dia bayar Disitu di bilnya itu Sudah tertulis PB1 Pajak PB1 10% Kemudian si pelanggan ini membayar Itu sudah dibayarkan kepada pihak restoran Maupun Atau tempat Usaha malam Tempat hiburan Tapi pertanyaannya Apakah Uang yang sudah dibayarkan oleh pelanggan Itu disetorkan Ke Dinas Pendapatan Daerah Banyak kejadian Dan saya Meyakinkan itu Banyak pengusaha-pengusaha Hiburan malam Maupun Pengusaha restoran Yang menengah ke atas Mereka punya double pembukuan Mereka punya dua pembukuan Satu pembukuan Untuk mereka yang aslinya Satu lagi Untuk Pajak Jadi Mungkin menurut saya Bisa hanya 50% saja Yang disetorkan Dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Berarti ini bentuk kebocoran ya Pak Betul Ini Kebocoran PAD Makanya yang harus Yang saya menginginkan Kepada Dinas Pendapatan Daerah Restoran-restoran Seperti di Senopati Di daerah SCBD Kemudian di daerah Gunawarman Daerah Jakarta Selatan Bahkan Di daerah Pantai Gakapu Contoh saja misalnya Seperti Holy Wings Itu rame banget Kemudian seperti Restoran Bisteka Itu rame sekali Dan saya Memang sering makan disana Kita makan disana Kita harus Booking Tiga hari sebelumnya Tiga hari sebelumnya Setelah kita sudah booking Kita makan disitu Makan steak Kemudian dengan Satu gelas wine Kita makan berdua Itu bisa habis Tiga juta Pajak PB1 Sepuluh persen Tiga ratus ribu Tiga ratus ribu Kalau saya lihat disitu Itu rame sekali Restoran Baik hari biasa Mungkin weekend Hari Sabtu minggu Kalau Tiga juta Satu meja Pernah juga beberapa kali Saya makan Sama temen Hanya 8 orang Sekali bayar Sebelas juta Jadi kalau kita hitung itu Satu hari dia omset Tiga ratus juta Dikali 30 hari Sudah sembilan bilyar Omsetnya Artinya dari sembilan bilyar Pajak PB1 itu Ada Sembilan ratus juta Pertanyaan saya Saya ingin tahu aja Nanti ke depannya Restoran-restoran yang rame seperti ini Berapa sih dia bayar pajaknya Dan kita tidak Kita tidak tahu nih Apakah sesuai dengan Omset yang sebenarnya Yang dia setorkan Yang sudah dibayarkan oleh masyarakat Nah saya minta Kepada dinas pendapatan daerah Restoran-restoran menengah Wajib online langsung ke dinas pendapatan daerah Sama seperti Singapura Saya ingin seperti itu Singapura sudah online ya Pak? Singapura sudah Negara-negara maju seperti Jerman juga sudah Kalau itu bisa diterapkan Untuk seribu Atau sampai tiga ribu Restoran saja Online Saya yakin Pendapatan daerah kita pasti akan naik Iya Kalau 50% Itu kebocorannya Besar sekali ya? Besar sekali Nah saya tidak mau Untuk mencapai Mendapatkan target Kenaikan pajak Tapi yang digencet adalah Masyarakat bawah Kasian mereka Contoh misalnya Untuk biaya balik nama Untuk biaya balik nama Naik dari 10% menjadi 12,5% Kemudian pajak Apa namanya Seperti pajak penerangan Orang setiap rumah pasti ada PLN listrik Itu dibebankan lagi Digaikin pajak Dan itu dampaknya itu Hanya untuk masyarakat susah Masyarakat kecil Jadi mereka hidupnya sudah susah Makin susah Makin panjang Sementara Pemilik-pemilik hiburan malam Pemilik restoran-restoran mewah di Jakarta ini Lebih dari 20 ribu Lebih dari 20 ribu Termasuk restoran Jepang Restoran Korea Restoran-restoran Western Yang stick apa segala macam Termasuk di hotel-hotel Kalau kita bisa Memperkuat Dalam sisi Monitoring pendapatan pajak ini Saya yakin pasti akan naik Saya lebih setuju Untuk pajak restoran dan Pajak hiburan malam ini Harus di online-kan Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran Kita habis makan bayar langsung Pajaknya online langsung Ke dinas pajak ya Langsung ke dinas pajak Berapa pun omset yang diterima oleh Restoran itu Dinas pajak sudah tahu gitu Omsetnya berapa Dan transparan juga ya Masyarakat bisa ikut pantau ya Betul Jadi ketika masyarakat membayar Sudah membayar pajak PB1 ini Masyarakat ini Masyarakat ingin ngecek nih Apakah restoran ini Sudah membayar ke dinas pajak Dia bisa ngecek di website misalnya Dengan nomor invoice Nomor bil ini Sudah dibayarkan Sudah diterima misalnya Oleh kantor pajak Jadi masyarakat juga puas gitu Dia sudah membayar Dan itu masuk ke negara ya Jadi selama ini Kita sama sekali Kesannya nggak transparan Nggak tahu sama sekali Kita bayar umpama 300 ribu tadi pajak Pajaknya doang 300 ribu Iya Itu hanya menambah keuntungan Untuk si pemilik restoran Maupun pemilik hiburan malam itu Jadi mereka tambah kaya Yang susah makin susah Nah ini yang harus kita kritisi Harus kita lawan Online sistem pajak Ya